Hai ayam ketawa koleksinya Pak Madi ketawanya pagi-pagi pada ya gimana ketawanya pakai ini ketawa jadi hidup kita harus ketawa ya jangan terlalu tegang-tegang ya sesuai dengan kreasi kita ketika jangan sampai ada alasan tak punya kanvas kita bisa bersih bisa bersih dengan pasir arangnya bisa biar yang penting niat kita ada kalau kita udah punya ya lukisan jalan banyak banyak silah kita bisa beli car ayam pecinta ayam juga ya tidak buat tajen enggak enggak pernah pakai tajen pakai buat inspirasi melukis kasihan kan gandang-gandang ini pakai tajen salam power sehat sejum kaya raya kaya ilmu kaya teman dan kaya kan harta Oke kali ini edisi bagian dua dari profile lukis yang menginspirasi dunia dari Bali dari Denpasar tepatnya Jalan Ratna Gang Jepun nomor tiga bagi yang belum subscribe saya harapkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis untuk perkembangan channel Padi Power Bali Oke kalau sebelumnya kita sudah mewawancara beliau selanjutnya Mari kita lanjutkan wawancara tersebut ya dari bahan dari kawat bonsai jadi pakai sendiri gamba temannya bikinin saya taruh disini karena temen-temen yang Jepun art juga kan ya sering ngumpul sini apa aja dibikin di taruh Hai filosofi ayam ini nah ini sampai keramik pun juga dilukis oleh Pak Madi ini luar biasa ya berarti jiwa seni memang sudah menyatu ya kemana-mana ya jenisnya ini untuk keluarga waduh yang ini menarik lagi bonsai ayam nanti harus bangun bangun ini ayamnya bertengger dari sana satu lagi dunia yang ini juga dilukis bonsai kelapa pun dilukis menjadi bonsai ayam Pak nih berarti filosofi ayamnya sudah merasuk ke Hai ke dalam jiwa seninya Pak Madi ya ya Oh ayam juga hahaha suka bonsai juga Pak deh suka ini jerah hobinya hobi bonsai melukis ya apa lagi hobinya hobi mancing 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 hampir setiap minggu sekali lah mancing ya burung berkutut ini burung berkutut-berkutut artinya bangun pagi-pagi ayamnya nggak pakai pakai tajan tapi ayam pakai inspirasi ya Hai ayam pencinta ayam juga ya tidak buat tajan nggak pernah pakai tajan buat inspirasi melukis kasihan kan gandang-gandang ini pakai tajan hahaha berarti luar biasa lihat dia gini ini ada keker lagi lihat-lihat berkurungnya kita udah senang hahaha bersai kelapa sampai sini udah ada lima tahun ya karena tertarik dengan filosofi kelapa juga enggak gini juga dikirio kan banyak sekali kelapa berserakan hahaha sampai itu kelapa tuh filosofinya luar biasa dari akar sampai daun fungsinya sama ya nggak ada yang terlalu dibuang kalau kelapa sampai tempurung samuknya serabut kayak ya langkai nah ini lukis apa namanya ornamen dari besi ayam selesai kelapa berserakan wah ini bekas-bekas gini tambah dijadikan on Wow mantap hahaha seni sekali ini ayamnya terbang ke atasnya benar-benar jadi pagi mister ayam mister ayam hahaha kolektor tekel lagi ini mister ayam ayam ketawa koleksinya pak made ketawanya pagi-pagi pada ya pagi-pagi bagaimana ketawanya pagi ini ketawa jadi hidup kita harus ketawa ya jangan terlalu tegang-tegang ya berarti tiga ya dua oh ini sama itu ya oh ini sama itu ini ayam bangkok ayam bangkok tuh mantap sekali nih inspirasi mister ayam mister ayam hahaha kita sehat kita itu lihat ayamnya sehat biasanya pada bangun dan berapa-apa deh jam setengah lima udah bangun setengah lima udah bangun setengah lima udah biasa udah biasa dia paling bandung istri nyiram nyiram habis itu kasih makan habis makan ini semua terus istri istri ya membantu kalau inspirasi melukis itu datangnya di pagi hari atau tiba-tiba atau gimana tiba-tiba sekarang malam niat ya malam iya kadang siang datang ke hampir langsung deh iya oke ini tempat inspirasi inspirasi malam-malam meditasi apa deh duduk-duduk lah duduk-duduk nyari ngopi temani ayam bonsai iya wah komplet ini untuk sebuah inspirasi ya iya lukis ini temanya seperti apa nih Pak Deh ini temanya energi kuliar energi liar energi liar iya apanya mau iya liar alami apa adanya begitu ada inspirasi lah iya ini untuk kameran di sangkring Yogyakarta ini kita tanggal 6 jenis ya besok udah mau kirim nih ke sana yang ingin tanya Pak Deh apa sih suka duka Pak Deh selama menjadi seorang seniman itu ya iya banyak suka duka ya pasti ada kita kita dulu kita mau berjuang namanya berjuang kan ada rasa sakit kadang-kadang pas dulu idungnya kita baru lulus itu kan susah sekali ya hidupan kita udah punya istri saya lulus tahun 95-96 dangka anak dan tetap berkesenian sampai-sampai kita kan ke galeri-galeri bawa lulusan untuk kita buat sebulan sekali itu kan kira-kira enggak cukup gitu makanya kita harus tetap berdua untuk berpameran terus berkreasi berkreasi yang satu yang baru biar orang-orang juga bisa dapat membaca dan bisa mengapresiasi kita gitu kalau kita berjuang kan kalau mentok gitu kan selesai gitu loh apa yang kita perbuat harus ya dengan intensitas yang tinggi dan tetap bertekporasi hal-hal yang baru iya kalau sekarang Pak D kan saya dengar-dengar sudah katakanlah mempunyai nama ya nama dan ciri khas dan juga istilahnya punya kolektor tersendiri ya nah saya ingin tahu rahasianya ataupun bagi pelukis muda ataupun untuk bisa seperti itu apa mungkin bisa dikatakan tips iya pelukis muda kita harapkan semangat berkreasi dan tetap cari hal-hal yang baru jangan kita mentok sampai di sana ya karena ruang rupa itu di mana-mana ya di batu kita bisa mukis di kertas apa saja tembok sesuai dengan kreasi kita jadi kita jangan sampai ada alasan tidak punya kanvas tidak punya cat kita bisa berkensi dengan pasir arangnya bisa yang penting niat kita ada kalau kita sudah punya lukisan jalan tidak punya kolektor banyak buktilah kita bisa beli cat bukan pan tapi awal tetap berdua apapun bisa kita jadikan kerasening tidak usah kita minor anak muda apalagi anak muda sekarang semangatnya luar biasa dan amat punya ide juga karena mereka punya literatur juga bagus karena ada buku bisa dibaca untuk eksekusinya juga mereka lebih ceras kalau pada melihat dunia perlukisan sekarang ini seperti apa orang bilang pandemi ketakutan semua biasa karena kita berkesenian saya tahu Dewa Seni itu pasti ada kalau kita setia dengan profesi kita Dewa Seni itu pasti akan membantu kita maka saya bilang ke teman-teman enggak usah risau yang penting kita niat kita tulus bekerja berkesenian pentingnya kan ada zaman pandemi teman-teman anyway aja mereka jalan melukisnya tanya teman gimana jalan jalan kan berarti kan tidak ada hubungannya yang penting kita tetap jaga kondisi berarti harus semangat terus berkarya dan berkarya terus di Bali buktinya sekarang zaman pandemi lebih heboh ada pameran pameran sampai seminggu dua kali rame banget pameran cuman kita tetap yang datang ada yang virtual ada yang dibatasi dengan protokol kesehatan tapi tetap loh hajatan sendiri di Bali itu tidak pameran rumpah itu tetap ada oke tadi kita sudah wawancarai dengan Pak Made Widra Dano beliau adalah seorang seniman yang luar biasa semoga apa namanya video kita kali ini bisa menginspirasi buat generasi-generasi muda dan juga pelaku-pelaku seni terutama seni lukis untuk selalu berkarya dan berkarya terus berkarya dan pantang mundur pantang mundur jangan menyerah semangat oke demikian aja semoga nanti untuk nomor telepon bagi yang ingin datang ke studionya Pak Made bisa nanti saya akan buatkan di sini oke terima kasih semangat oke handi power holy